Terima kasih telah menonton! Apa kabar bang Ustadz? Maaf bang Ustadz Sebaiknya bang Ustadz mengarah sedikit sama wan Farouk Bang Ustadz gak boleh pakai meja Soalnya kan tempatnya kecil gak muat Ronal, kalo lu jadi belain wan Farouk Jangan mentang-mentang lu jadi aslinya wan Farouk Nah lu bisa begitu sama bang Ustadz Kalo bang Ustadz gak boleh pakai meja, wan Farouk juga Kalo gak boleh pakai etalase dong Eh jangan dong ngomong-ngomong, jangan bentuk-bentuk dong Eh, tapi betul, apa kata murid gua? Gituannya adil! Adil-adil dari mana? Sekarang lu pikir Karena jualan-jualan minyak mani, ada barangnya Kalo gak dipajang di etalase, mau dipajang di mana? Di kepala antum Hah? Ini kepala gua? Mana kuat kepala gua? Enak aja, eh lagi ruat ini Eh, 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 eh Ketalase lo kegedean, kegedean Bermana? Kalo di belah dua? Ya, 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 sekarang begini deh Kalo memang ini etalase kegedean Ya, itu memang sesuai harganya mahal Kalo ini di belah dua, yang ada jadi murah dong Antum akal-akalan Antum mau menjatuhkan anak juga mau menjatuhkan etalase anak ya Eh, eh, bukan menjatuhkan Ini buku, dia, dia buku, marah, dia buku Sini dua angka, dua angka Sini satu, dua, ini Eh, 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 jangan bangun-bangun Jangan bangun-bangun Marah, marah, tapi duduk dong Antum kalo sampe lecet Ada gantinya ya, awas Antum Yaudah, gantinya aja Kalo mau etalase ini masuk ke bagian wilayah Antum Ya gak apa-apa Tapi anak charge Perbulannya 100 ribu Nah, abu gak bisa begitu, wan Hei Lu yang pener dong Guntur emosi, pengustad Lu emosi lu Pake jorakin ustad Gimana sih? Eh, wan Faruk Itu sama aja pemeriksaan wan Apa lu dilihat tadi? Kena charge Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Wan Faruk Ngaku pesantri 15 tahun Tapi sama saudara sendiri Kena charge Hei Itu sama aja loh Kaya lintar darat Menghisap darat saudara sendiri Paham loh Enggak, sekarang gini aja nih, tung Anak ini jualan minyak wangi Minyak wangi anak Nomor wahid Nomor satu Asalnya dari Arab Ya, itu kualitasnya luar biasa Kalo anda bisa pajang disini Memang itu keharusan Kalo anda gak pajang disini Orang mau beli Bagaimana caranya? Kalo Antum Jualan-jualan apa? Jualan-jualan biro jasa Konsultasi-konsultasi jasa Antum gak perlu pakai etalase Gak perlu disini Antum taruh aja meja di depan gerbang benjing Antum duduk disitu Antum tulis biro konsultasi Itu udah bisa Anak pajang-pajang minyak wangi Kalo Antum Pajang apa? Pajang untung doang tuh Hah? Ada fungsinya gua Apa? Fungsinya gua mencerdaskan anak bangsa Sebenarnya darimana? Yang ada orang malah dibodoh-bodohi Percaya sama Antum Antum lama-lama itu Nyensol pikirannya Jadi dukung Antum lama-lama Mau Usrik Antum Luasa besar Antum Mau Antum Anak bilang gak ambang apa ini Hah? Antum mau jadi apa? Mau jadi Ustaz-Ustaz yang benar Bang Ustaz Ustaz Udah Bang Ustaz Mendingan Bang Ustaz ngalah aja Sengon paruk Biar Nick Yos buka Tadi tuh Orang pada ngilatin kita Kita jadi tontonan Gak malu Bang Ustaz Lu gak tau malu tuh? Hah? Memang Antum ini anak malu Anak juga gak malu Apalagi ngeladenin Antum Antum dua-duanya sini Andeladenin Bantuin Ngomong dong Nah situ memang gak punya malu Siapa anak gak punya malu Memang Antum ibu anak Antum aja sana Melahirin anak guntur Udah Wan ngalah aja Kalo gak mau ngalah Kita gak bisa dagang disini Ini bagian anak Antum punya dagang Gak punya barang Mak Mak Manjir Udah kayak ikan sumur Muter-muter aja berenangnya Nah Mak Yang begini aja Sayatnya klepek-klepek Mak Wah Dan 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 Lu mah emang gue tau Lu kagak mau Dan Bini, cakep lu mah Gak pedang Gak boleh Kegi di kristit Kaga boleh No Bini lu udah gak kasih Dan Dan Luan mau lu Jadi anak laki lu Hm Dan Dan Yang saya mau Kalo boleh yang dikasih sedikit saran Lebih baik Mengedang cemburunya sedikit dikurangin Mak karena bahwasannya semua yang berlebihan itu tidak baik perempuan itu kalau dicemburuin berlebihan dia akan merasa nggak nyaman merasa nggak dipercaya bahkan mungkin akan merasa terkekang nantinya ini Yanti ngomong kayak gini bukan masuk ke Cucur Yanti juga masih belajar dalam rumah tadi menurut saya lu gimana? bener Yanti apa omongan Yanti mas tuduh banget denger nggak tuh omongan Yanti? iya Mak, iya Mbak Yanti saya juga lagi berusaha supaya nggak cemburuan lagi Mbak Yanti ah akan matukang bohong kalau dinesehat ini sekarang janjinya mau berubah besok-besok begitu lagi begitu lagi sekarang masih gua mau gua peduli sama lu berdua gua kesian gua anggap lu berdua anak gua tapi besok-besok kalau lu kagak denger kata gua kalau masih lu begitu aja cemburan aja gua angkat tangan masa bodoh gua agak peduli lagi sama lu modal-modal dah Mak jangan gitu atuh Mak apa itu udah selesai ngomong ya? lagi dong oh dikira di nyanyiin kali lu ya? mantuk wih orang nasihatin si Endang masih is tidur waduh 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 wih wih ampun dah waduh 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 wad Hasilnya banyakpun, Bang Coki pasti senang. Wani, Bang Coki mana? Pergi sama dombe. Kerele lagi. Gak ngerti. Gara-gara ada yang tertangkap kemarin, Gue gak diajak lagi sama Bang Coki. Bang Coki, Susi mau laporan setoran. Sama Pony dulu aja laporannya. Susi, Mending lu gak usah gangguin Bang Coki dulu. Ntar gue yang kena cipratan betenya. Makasih, May. Eh, itu muka kenapa? Abis diri ajar masa. Shhh. Eh, iya maaf ya. Selamat siang, Bang Coki. Siang. May, buatin aku kopi. Siap, Bang. Kak, biar May aja yang bikinin kopi buat Bang Coki. Yaudah, Gi. Kak Poknyopel. Kagak Bang. Kemarin lagi siang aja. Bagus.